Halo semuanya, kembali lagi di Ayana Wan Style! Jadi hari ini temanya kalau misalnya aku, style aku kalau misalnya pergi main sama temen, dan temen aku kebetulan cuma Haruka doang, jadi anggap aja hari ini aku mau pergi main sama Haruka. Terus sebenernya kalau pergi main tuh beda-beda nggak sih kadang aku berpenampilan rapih, kadang juga males, kadang feminim banget, kadang enggak gitu. Jadi tadi aku mikirnya kalau hari ini aku mau pergi main sama temen aku Haruka, aku bakal pakai baju kayak gimana gitu. Ini mood aku hari ini gitu. Kalau misalnya besok ya aku pasti beda lagi mikirnya kan. Kalau hari ini kenapa aku pilih ini? Karena mood aku lagi happy. Aku selalu mutamain baju atasan. Kenapa? Karena kalau misalnya pergi main sama temen itu sering banget nge-story kan. Dan kalau misalnya story itu kebanyakan yang kelihatan atasnya doang kan. Jadi aku kayak mikirin yang penting atas gue cakep gitu. Jadi kalau di story tuh cakep gitu. Kalau hari ini aku pilih ini karena kebetulan di baju ini belum pernah aku pakai ya. Jadi aku baru beli terus aku belum pernah pakai. Terus aku mikir, hari ini aku kalau main sama Haruka. Terus pas lagi lihat lemari baju, kelihatannya ini gitu. Yaudah aku pilih baju ini, baru pilih bawahnya mau pakai apa. Tadinya aku bingung mau pakai celana jeans atau rock jeans. Terus hari ini kan aku moodnya lagi happy, feminim, cewek gitu kan. Jadi aku pilih untuk pakai rock. Tapi karena aku anaknya petakilan, aku tuh jarang banget punya rock pendek. Paling aku punya rock pendek tuh cuma satu punya aku ya. Tapi kalau punya kakak aku ya ada lagi gitu. Kalau aku cuma ada. Dulu banyak tapi semenjak. Semenjak apa ya? Gak tau semenjak apa pokoknya. Entah sejak kapan rock-rock yang pendek-pendek tuh udah aku kasih-kasih ke orang. Atau aku buang gitu. Karena udah kecilan juga. Gak boleh buang ya. Sepatu. Aku pasti kalau pergi main pakai sepatu. Karena kalau pergi main di Indonesia itu kan kebanyakan ke mall kan. Dan di mall tuh kebanyakan kayak beda deh. Kalau ke mall aku pakai sepatu. Tapi kalau cuma nongkrong cantik di cafe. Atau nongkrong cantik cuma nongki-nongki lucu doang gitu. Aku kadang pakai heels, pakai flash shoes gitu. Tapi kalau misalnya ke mall karena kebanyakan jalan. Dan aku tuh gampang sakit kaki. Kakinya gampang sakit. Jadi aku pakai sepatu. Gitu. Tapi asal kalian tau aku tuh kalau pergi main. Itu. Apa namanya? Pakai baju rapi tuh mood-moodan banget. Kadang bener-bener seminggu misalnya. Seminggu aku pergi main setiap hari. Yang pakai baju rapi paling kayak cuma sehari doang. Hari lainnya cuma kaos sama celana jeans. Kaos sama celana jeans kayak gitu. Karena aku tuh anaknya gak terlalu fashionable banget. Banget-banget. Dan sampai. Sampai. Berapa ya aku? Sampai SMA. Bahkan sampai sekarang pun kalau misalnya pilih baju. Aku masih kadang dipiliin sama mama. Kayak. Nah aku mau pakai baju ini bagusnya. Bawanya apa ya? Soalnya. Namaku kan fashionnya fashion Jepang ya. Terus. Kayak aku. Kadang suka ngerasa kalau mamaku yang pilih tuh. Orang tuh banyak yang muji gitu loh. Haruka aja kalau misalnya. Hari ini aku pakai baju cantik gitu. Pasti. Ngomong. Eh pasti mama kamu yang pilih ya. Jadi aku kadang lebih suka percaya. Apa kata fashion mama aku gitu loh. Walaupun mama aku. Sudah berumur. Tapi fashionnya dia masih oke gitu. Rambut. Kalau aku rambut. Kalau pergi main jarang diikat. Karena aku males. Karena. Karena. Aku tuh dari kecil. Kata mama. Aku tuh paling gak bisa. Pakai bando. Gak bisa rambutnya diikat satu atas. Kenceng yang kayak gini tuh gak bisa. Gampang pusing. Bahkan pakai jepitan poni aja disini. Kayak yang diginiin. Itu pusing. Jadi pas aku lagi jamannya idol. Di idol group JKT48 itu. Kalau misalnya. Misalnya ada konser gitu. Dari pagi sampai sore. Itu pasti aku di tengah-tengah. Pasti ada aja lainnya pusing. Aku ngerasa. Aku paling cocok ikat rambut satu. Tapi aku tuh gak bisa diikat rambutnya gitu. Jadi kalau misalnya. Semenjak aku keluar dari idol group. Kalau misalnya sehari-hari. Aku jarang banget ikat rambut gitu. Jadi aku selalu digerai. Pilihannya antara. Lulus atau gak keriting. Udah. Kalau make up. Make up tuh. Tergantung sih main sama siapa. Kalau main sama Haruka. Haruka. Tergantung lawan main kita itu. Dia emasnya. Make up. Atau gak dia enggak gitu. Kalau misalnya lawan main kita. Dia nya make up. Kita juga harus make up. Biar gak jomplang. Kalau main lawan main kita nya. Dia anaknya. Kayak. Kalau aku main sama Haruka. Aku pasti make up. Karena Haruka juga make up. Dan kita sering banget IG story gitu. Tapi kalau misalnya. Aku lawan main aku. Temen kampus. Atau gak temen apa ya. Temen yang. Gak. Terlalu mentingin. Make up. Gak terlalu mentingin fashion. Yaudah. Ada apa adanya aja. Paling. Paling penting poni. Terulah. Simple. Terus tas. Aku. Sebenernya ya. Tas ini tuh. Aku juga sebenernya jangan pakai tas ini guys. Aku tuh baru dapet hari ini tas ini. Baru dikasih. Tapi di Jepang katanya. Emang lagi ngetrend tas kayak gini gitu. Jadi aku kayak. Emang dari dulu tuh kayak pengen gitu loh. Punya tas yang clear kayak gini. Biar lucu aja. Jadi kalau misalnya isinya yang lucu lucu. Cuma hari ini kebetulan. Aku gak ngisi yang lucu lucu ya. Aku cuman ngisi seadanya aja gitu. Dan kalau main sama temen. Jangan bawa tas berat-berat. Nanti. Nanti sakit pundaknya. Kalau misalnya kayak gini. Juga pegel. Terus kalau misalnya diginiin. Juga sakit pundak. Jadi mendingan bawa seadanya aja. Eh. Seadanya. Seperlunya aja. Ya. Seperti. Kalau sekarang. Sanitizer itu paling penting. Ini masker. Kalau masker harus dipakai ya. Kalau misalnya lagi jalan-jalan. Terus. Airpods. Kalau misalnya lagi di online. Taksi online. Mobil online. Dengerin musik. Terus. Parfum. Itu wajib parfum. Aku suka yang wangi-wangian. Kalau ada satu hari aku pergi main. Gak pakai parfum itu rasanya. Gak tenang. Terus. Lipstick. Jadi gak berat. Tenteng gitu tasnya. Tuh. Udah deh. Simple banget gak aku kalau main tuh. Karena. Tapi kalau sekarang-sekarang tuh. Aku jarang pergi main. Karena kan lagi covid juga. Jadi kayak. Kalau pergi main juga. Kebanyakan seringnya. Nongkrong doang di cafe. Boleh gak sih? Nongkrong di cafe. Boleh lah. Kalau udah PSBB transisi. Kalau udah PSBB transisi boleh. Tapi harus ikuti protokol kesehatan. Social distancing. Pakai masker. Cuci tangan. Bawa hand sanitizer. Kalau misalnya nyampe meja tuh. Ini semprot-semprot aja gitu. Ntar dilap gitu. Terus harus saling mengingatkan sama temen. Kalau aku ya. Misalnya aku semprot nih. Pasti aku langsung tawarin ke temen-temen. Aku semprot-semprotin. Bahkan aku sampai. Tas-tas aku semprot-semprotin gitu. Jadi. Kalau aku lebih. Merat aku lebih praktis. Kalau pakai yang. Apa sih namanya ini. Yang spray. Dibanding yang gel gitu loh. Karena kalau gel kan cuma bisa buat tangan doang gitu. Tapi kalau yang semprot kan bisa kita semprot kemana aja. Ke ruangan juga bisa sebenarnya. Seperti itu deh. Ayana on style. Kalau misalnya aku pergi main sama temen aku. Gitu. Oh iya aku mau kasih tau juga. Kenceng banget. Tepuk tangannya. Aku mau kasih tau juga. Ini. Baju aku. Sama rok aku. Belinya. Rok ak. Eh rok kan. Baju aku. Aku beli di H&M. Cuman. Aku tuh lupa 150 ribu apa 50 ribu gitu. Pas lagi diskon. Oh. 150 ribu lagi diskon. Terus kalau rok aku ini. Ini rok tuh ada ceritanya guys. Ini kok aku beli rok tuh pas aku masih zaman di. H&M. Waktu itu aku lagi di Jepang. Lagi pergi. Lagi ada acara di Jepang. Bareng member lain juga. Terus kita. Ini tuh kalau gak beli di Uniqlo. Belinya di Jiu. Aku lupa salah satu itu. Dan yang punya rok ini bukan cuma aku. Kak Veranda punya. Kak Kinal punya. Aduh siapa lagi punya. Pokoknya ada beberapa member yang punya. Jadi waktu itu kayaknya yang pertama kali ngambil tuh kafe. Terus pas aku liat keranjangnya. Yang pertama kali ngambil itu kok lucut. Aku nanya. Kak ini ngambil dimana gitu. Disitu ah yaudah. Aku juga beli. Ada lagi yang beli. Ada lagi yang beli. Jadi kayak. Pasti. Kalau kalian perhatiin kafe atau Kak Kinal. Gitu pasti. Kalian sering kayak rok. Rok. Harganya berapa ya? Ya Allah berapa ya? Seribu lima ratusian. Gitu apa dua ribuian? Seribu lima ratusian. Mungkin kalau sekarang dua ribuan. Tapi kalau dulu lebih murah. Seribu lima ratusian. Ya dulu seratus lima ratus ribuan ya. Segitu kan. Gak mahal kan? Atas belu cuma 300 ribu. Gak mesti mahal. Yang penting kita pinter nge-mix and matchnya aja. Terus. Harus apa ya? Harus nyaman juga sama baju yang kita pakai. Terus. Gak usah terlalu merhatiin apa kata orang. Yang penting yang kita pakai itu. Cocok sama personality kita. Sama. Sama apa ya? Sama. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak kamu suka gitu. Pakai aja yang kamu suka. Yang penting nyaman sama diri kamu sendiri. Karena kita pakai apa aja juga pasti cantik. Ke asal kitanya pede. Kalau misalnya kita pakai sesuatu yang gak kita pede. Pasti aura. Aura gak pedenya. Itu pasti akan terlihat sama orang lain. Kalau misalnya kita pakai baju yang kita suka. Walaupun orang lain gak lihat. Eh. Walaupun orang lain yang lihat gak suka. Tapi kalau kita pede orang akan ngeliatnya juga. Cakep-cakep aja gitu. Karena mau kita pakai baju apapun juga pasti ada aja. Komentar-komentar dari orang lain. Lepangnya ya. Do it aman. agi2k ayl No. Any29 hotel 2k pede. Badan� Buma masirnya. Sep tulip-tar z 7 bar. Barra. Tudo itu. Bahaya. Yah teeth. ni Sandra. Futul, barra-rubra kepada bel. Sang bayan sana. Sang bayan Ramsusa atau прир Clerna ber 최근. baruikanış utini bahaya. Sy barang-tarジャil Zoom. Oke makasih udah nonton Kalau misalnya ada Pengen dong Ayana pake baju ini Pengen dong Ayana cobain baju ini Langsung aja komen Nanti aku akan baca Dan dipertimbangkan Jangan lupa like Comment dan subscribe nya Nyalain juga loncengnya Jadi kalau misalnya aku Post upload video Kalian bisa langsung nonton Bye bye Orang jepang tuh se Orang jepang Susah ngomongnya coulda Tidak 키 Terima kasih.